Halo 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 saya Audrey Chandra presenter di Sapa Indonesia siang perbaru yuk informasi yang paling baru independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru Seorang pria di Pekalongan Jawa Tengah ditangkap polisi Karena melakukan penipuan dan penggelapan dengan sasaran belasan pemerintah desa dengan modus untuk membeli mobil siaga Dalam aksinya Pemdes membayar uang ke pelaku untuk membeli mobil siaga desa Namun ternyata mobil yang diberikan ke desa ternyata tanpa kelengkapan surat-surat Hal warga pemalang terlihat lesu saat dipalai oleh tim reskrim Polsek Pekalongan Ia ditangkap karena melakukan penipuan dan penggelapan mobil siaga di 6 kota yang berbeda Korbannya adalah para pemerintah desa yang tergiur harga mobil di bawah pasaran untuk dijadikan ambulan Total ada 14 desa yang tertipu atas kelihayaan tersangka Dalam aksinya, H menawarkan mobil siaga desa dengan harga berpisah 100 juta hingga 200 juta rupiah Setelah dibayar, mobil dari Delor datang namun ternyata tanpa surat-surat yang lengkap Tidak adanya kelengkapan surat kendaraan ini lantaran tersangka tidak membayar lunas mobil ke Delor Dari 12 mobil yang bermasalah, 2 mobil bahkan belum datang ke pemdes yang memesan Harga per unitnya untuk mobil siaga itu harganya 204 Dari 16 desa itu yang belum dipenuhi ada berapa mobil? Ada 2 pak, sisanya banyak masih, kita masih nanggung kekurangan pembayaran ke pihak dealernya pak Jadi desanya sudah melunasi ke kita, tapi kita belum melunasi ke pihak dealernya Mobilnya sudah dikasih belum? Mobilnya sudah pak, 2 desa yang belum dikasih pak Mobil saja atau sama suratnya? Suratnya belum, belum berdedikasi pak Padahal sudah lunas ya? Ya desanya sudah lunas, terus kitanya belum lunas pak Uangnya bagian untuk membuat perusahaan, bagian digunakan untuk kepentingan pribadi pak Tertangkapnya pelaku setelah adanya laporan dari salah satu pemerintah desa yang merasa tertipu Karena mobil yang dipesan tidak kunjung data Patugas selalu menangkap H beserta barang bukti berupa satu unit mobil Dari pengembangan kasus ini memang ada beberapa TKP selain di Kacen Yang sudah disebutkan kasih ada di wilayah Pemalang Wilayah Bergus Wilayah Tegal Dan wilayah Rembang Modus operasi sama ya Kamu menggunakan nama PT ya Nama PT Untuk mengelabui ataupun Untuk melakukan penipuan tersebut pada desa-desa yang ada di wilayah tersebut Demikian Dan terungkapnya kasus ini awalnya gimana? Terungkapnya kasus ini adalah pelaporan dari desa Mulyoro Joksesi ya Karena sudah membayar sejumlah uang kepada si tersangka Dengan janji mau diserahkan mobil Membeli mobil Namun sampai saat ini mobil tidak pernah ada Kalau ancaman dan? Dijerat kemampuan besar berapa anak? Untuk pasal yang kami gunakan adalah penipuan dan atau penggelapan Jadi kami cerat untuk pasal akumulatif dan alternatif Ancaman hukuman? Ancaman hukuman 4 tahun kejadian Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 378 Tentang penipuan dan penggelapan Dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara Ari Himawan, Kumpas TV, Pekalongan, Jawa Tengah Pekalongan, Jawa Tengah